Tabiat buruk Fuji semakin dikuliti mantan karyawannya. Kini, mantan karyawan Fuji pun kian berani menyenggol sang selebgram. Terbaru, mantan karyawan Fuji dengan akun Instagram hi underscore tj, menyebut sikap Fuji berbeda bila di depan kamera. Bagi mantan karyawan bernama Jihan tersebut, Fuji adalah sosok bos yang semena-mena. Kini, Jihan memilih untuk bekerja dengan Marisha Ica. Jihan belak-belakan menyebut bahwa sikap Fuji di depan layar berbanding terbalik dengan di belakang kamera. Menurutnya, banyak karyawan Fuji yang merasa muak dengan perangai mantan tarik halilintar yang kasar. Imbasnya, banyak karyawan Fuji yang memilih resign karena tidak betah. Banyak karyawan-karyawan dia yang ganti, yang keluar karena muak gitu dengan sifatnya dia yang kasar, jelas Jihan. Tak ayal, Jihan bertanya-tanya mengapa banyak karyawan Fuji yang selalu tak betah bekerja dengannya. Makanya tanda-tanya besar sih itu kenapa kau sampai karyawannya gonta-ganti dan gak betah kerja sama dia, terang Jihan. Jika perilaku Fuji tak berubah nantinya, Jihan akan membongkar semua bukti CCTV tanpa ampun. Misalkan dia gak ada perubahan saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya, ucapnya. Jika perilaku Fuji tak berubah nantinya, Jihan akan membongkar semua bukti CCTV tanpa ampun. Misalkan dia gak ada perubahan saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya, ucapnya. Jihan rela dihujat oleh netizen demi membela mantan karyawan Fuji yang gajinya masih tertunda. Saya berani berbicara di sosial media karena mantan karyawannya itu gajinya masih ditunda dari tanggal 2, ujar Jihan. Diakui Jihan, usai dirinya membongkar chat tersebut ke publik, tak lama kemudian gaji mantan karyawan pun langsung cair. Terus setelah saya ramein ternyata baru keluar, imbuhnya. Meski menuai banyak cacian dari penggemar Fuji, Jihan mengaku tak masalah. Ia merasa hal yang dilakukannya merupakan jalan yang benar. Sebab Jihan menyebut bahwa dari pihak mantan karyawan Fuji, tak ada satupun yang berani mengemukakan hal pahit tersebut ke ranah publik. Karena selama ini gak ada yang berani speak up, banyak yang DM dan chat saya. Banyak yang kirim video bukti-bukti CCTV juga ada. Mungkin dari pihak sana itu gak ada yang berani speak up gitu, jelas Jihan. Selebgram Fuji anti-utami putri atau Fuji tengah dirundung masalah. Salah seorang teman Marisha Icah membuka chat Fuji dengan ex-karyawan yang menunjukkan sang selebgram selalu berkata kasar. Karena masalah ini, hubungan Fuji dan Marisha Icah diisyaratkan tak baik-baik saja. Marisha Icah sebelumnya juga diketahui kecewa karena Fuji tak datang ke perayaan ulang tahun anaknya. Setelah Pamer dapat hadiah ulang tahun Rp 100 juta dari Dr. Oki Pratama, Fuji kini juga berangkat liburan bersama sang dokter. Selain Fuji, ada Nikita Mirzani dan juga Clara Sinta yang ikut pergi ke Eropa. Berangkat, tulis Fuji dilihat dari laman Instagramnya, Rabu, 8 November 2023. Pemilik klinik kecantikan bening, Dr. Oki Pratama mengatakan bakal keliling ke tujuh negara bersama hampir 100 orang. Ini adalah pertama kalinya Fuji ke Eropa, sedangkan Nikita Mirzani sudah beberapa kali keliling Eropa. Keduanya dipertemukan oleh Dr. Oki Pratama, di AAM karena merupakan brand ambasador beninges. Fuji menjadi brand ambasador beninges sejak April 2023. Sebelumnya, Fuji dan Nikita juga pernah bertemu meramaikan grand opening beninges klinik Malang beberapa bulan lalu. Keduanya tampak akrab dan saling tegur sapa. Aku tuh sebetulnya orangnya kurang tal katife ya, kadang kalau di perjalanan lebih suka diem gitu karena suka menikmati. Cuma kalau misalkan aku ke Romani, pasti aku bilang ke Fuji, Fuji aku sama pacar aku, mantan aku, kesana, biar tahu romantis gitu. Keduanya одна e citizenshipnya, kadang-keduanyaаз living kan keliatan RICH